Pemain muda Persija Jakarta, Ricky Chawor sudah absen selama 5 pertandingan terakhir macan kemayoran di Liga 1 2022. Dilansir Tribunwall.com, Ricky Chawor sendiri adalah penyerang muda asli Papua yang bergabung dengan Persija Jakarta di musim 2022 per 2023 ini. Persija Jakarta diproyeksikan merekrut Ricky Chawor untuk menambah daya dobrak timnya untuk mengarungi Liga 1 2022. Namun, kini Ricky Chawor justru dirumorkan bakal hengkang dari Persija Jakarta di gelaran Liga 1 2022. Ricky Chawor baru-baru ini dirumorkan bakal hengkang dari Persija Jakarta dan kembali ke Persipura Jayapura di musim 2022 per 2023 ini. Dilansir Tribunwall.com dari unggahan Instagram attransfermak.co.it pada Selasa, tanggal 20 Desember 2022, rumor hengkangnya Ricky Chawor dari Persija Jakarta dapat diketahui. Ricky Chawor, pemain at Persija dikabarkan dikaitkan dengan tim Liga 2, at Persipura Papua 1963. Rumor ini semakin deras setelah sang pemain dikabarkan menghilang dari skuad macan Kemayoran. Tulis attransfermak.co.it pada Selasa, tanggal 20 Desember 2022, hengkangnya Ricky Chawor dari Persija Jakarta ke Persija Jakarta disinyalir disebabkan oleh beberapa hal. Riki Chawor sendiri kini jarang mendapatkan menit bermain di Persija Jakarta selama gelaran Liga 1 2022. Dilansir Tribunwall.com dari transformak.com, Ricky Chawor baru tampil sebanyak 4 laga untuk Persija Jakarta di Liga 1 2022. Dalam 4 laga tersebut, Ricky Chawor selalu diturunkan sebagai pemain pengganti di Persija Jakarta dan sukses berkontribusi 1 asis untuk macan Kemayoran. Selain minim menit bermain, Ricky Chawor juga tampak menghilang dari skuad Persija Jakarta sejak Liga 1 2022 dilanjutkan kembali seusai adanya tragedi kanjuruhan. Ricky Chawor tercatat tidak ada di dalam skuad Persija Jakarta sejak pertandingan melawan Borneo FC di Pekan ke-12 Liga 1 2022 hingga Pekan ke-16 melawan Dewa United. Titik, Ricky Chawor kini kesulitan mendapatkan menit bermain di Persija Jakarta meski berlabel Toks Korpon XX Papua. Di lain pihak Persipura Jayapura diprediksi tengah menghimpun kekuatan untuk bersaing di Liga 2 2022. Persipura Jayapura juga mengincar ex-pemainnya yang minim bermain di PSS Sleman, yakni Boas Solosa. Bahkan, melalui laman resmi Instagram klub at Persipura Papua 1963 pada tanggal 14 Oktober 2022 lalu, Persipura Jayapura sudah mengumumkan kepulangan Boas Solosa ke klub berjulut Mutiara Hitam tersebut. Persipura Jayapura sendiri memang tengah membutuhkan tenaga tambahan untuk promosi dari Liga 2 kekasta tertinggi sepak bola di Indonesia. Besar kemungkinan, Persipura Jayapura juga membutuhkan jasa dari Ricky Chawor untuk menambah daya serang mereka di Liga 2 2022 mendatang. Menarik untuk dinantikan bagaimana nasib selanjutnya dari seorang Ricky Chawor di Persija Jakarta mengingat ia kini tengah dikaitkan dengan Persipura Jayapura.